Intro Syed Muhammad Nagui bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Alatas Adalah seorang cindikiawan dan filsuf muslim dari Malaysia yang menguasai bidang teologi, filsafat, metafisika, dan literatur Syed Muhammad Nagui bin Alatas lahir di Bogor, Jawa Barat, 5 September 1931 pada masa kolonialisme Belanda Alatas merupakan keturunan darah biru Dalam tradisi Islam, orang yang mendapat gelar syed merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad S.A.W. Syed Muhammad Nguib Al-Atas adalah salah seorang dari kalangan ahlu baik Nabi, namun bukan syiah. Silsilah keluarganya dapat dilacak hingga ribuan tahun ke belakang melalui Silsilah Syed dalam keluarga Pak Lawi di Hadromaw. Dengan Silsilah sampai ke Imam Hussein R.A. cucu tersayang Rasulullah. Ibunda Syed Muhammad Nguib Al-Atas adalah seorang wanita yang berdarah priayi Sunda bernama Syarifah Ragwan Al-Alaidrus. Ayahanda beliau bernama Syed Ali Putra dari Abdullah Ibn Muhsin Ibn Muhammad Al-Atas. Kakak Syed Muhammad Nguib adalah salah seorang wali yang sangat berpengaruh di Indonesia maupun negeri Arab. Al-Atas migrasi ke Malaysia ketika beliau berusia lima tahun. Dan pada 1936, beliau menempuh pendidikan di Nge Heng Primary School hingga usia beliau menginjak 10 tahun. Pada tahun 1942, Jepang menguasai Malaysia sehingga keluarga Al-Atas pindah ke Indonesia. Muhammad Nguib Al-Atas Muhammad Nguib Al-Atas belajar agama dan bahasa Arab di Matrosah Al-Urwatul Musko di Sokabumi, Jawa Barat. Di tempat ini, Al-Atas mulai mendalami dan mendapatkan tradisi Islam yang kuat, terutama Poreko. Pada tahun 1946, setelah Perang Dunia Kedua, beliau kembali ke Johor, Malaysia dan tinggal berpindah-pindah. Al-Atas mengawali karirnya dan mengamalkan ilmu Toreko dengan mendaftarkan dirinya memasuki dunia militer. Dengan mendaftarkan diri sebagai tentara kerajaan dalam upaya mengusir Jepang. Setelah Malaysia merdeka, pada 1957, Al-Atas mengundurkan diri dari dinas militer dan mengembangkan potensi dasarnya di bidang intelektual. Kemudian, Al-Atas masuk Universitas Malaya selama dua tahun. Karena kecerdasan dan ketekunannya, beliau dikirim oleh pemerintah Malaysia melanjutkan studi di Institute of Islamic Studies, MC Kyle, Kanada. Pada 1962, beliau berhasil mendapatkan kelar master dengan tesisnya yang berjudul Renery and the Wujudia of 17th Century, Aceh. Dikarenakan beliau sangat tertarik dengan praktik sufi di Indonesia dan Malaysia. Dengan alasan yang ingin membuktikan bahwa islamisasi yang berkembang di tempat tersebut bukan dilaksanakan oleh kolonial Belanda, melainkan murni dari upaya umat Islam itu sendiri. Belum puas dengan pengembaraan intelektualnya, Al-Atas melanjutkan studi ke School of Oriental and African Studies di Universitas London. Di sinilah, Al-Atas bertemu dengan Profesor Martin Ling dari Inggris yang mempunyai pengaruh besar bagi Al-Atas pada dataran metodologis. Selama lebih dari dua tahun, Al-Atas menyelesaikan perkuliahan dengan desertasinya yang berjudul The Mysticism of Hamzah Fansuri. Pada tahun 1965, selepas pendidikannya di School of Oriental and African Studies di London, Al-Atas diangkat menjadi ketua jurusan sastra fakultas kajian Melayu di Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Dari tahun 1968 hingga 1970, Al-Atas menjabat sebagai dekan fakultas sastra di kampus yang sama. Ia juga bertanggung jawab dalam upaya menjaga bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di lingkungan fakultas dan universitas yang karenanya terpaksa menghadapi oposisi dosen-dosen lain yang tidak setuju dengan usaha tersebut. Pada 1970, dan dalam kapasitasnya sebagai salah seorang pendiri senior UKM Universitas Kebangsaan Malaysia, Al-Atas juga berusaha mengganti pemakaian bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di UKM dengan bahasa Melayu. Kemudian pada tahun 1985, Al-Atas mendirikan ISTAG, International Institute of Islamic Tauf and Civilization di Kuala Lumpur. Pemikiran Al-Atas Banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari Imam Al-Ghazali, Imam Al-Asyari, Nur Atin Ar-Nariri, Hamzah Fansuri, Shader At-Din Shirazi, dan para filsuf dan mutakalim klasik. Dalam mendefinisikan ilmu, Al-Atas memegang tegung unsur penting yang menjadi dimensi dari ilmu pengetahuan, yaitu jiwa, makna, serta sifat-sifat dan kegunaan daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Kegasan Islamisasi yang menggunakan kuib Al-Atas pada dasarnya adalah respon intelektualnya terhadap efek negatif ilmu modern yang semakin tampak dan dirasakan masyarakat dunia yang menurutnya merupakan akibat dari adanya krisis di dalam basis ilmu modern barat. Kemudian, Al-Atas mendirikan universitas dengan bangunan megah khas beradaban Islam. Konsep universitasnya sama dengan universitas lain, hanya saja ada tambahan pengajaran, dasar-dasar Islam, dan bahasa Arab. Kemudian, Al-Atas mendirikan lembaga pengajaran dan penelitian khusus pada pemikiran Islam, terutama filsafat, sebagai jantung proses Islamisasi. International Institute of Islamic Tauf and Civilization diresmikan pada 22 November 1988. Karya-karya Al-Atas Karya-karya Al-Atas Raniri and the Wujudia The Mysticism of Hamzah Fansuri The Corrected of the Trengganu Inscription Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu Dan Melayu Sebagainya Third You Terima kasih.